Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pernahkah kita berpikir Kenapa ada negara-negara yang maju dan kenapa ada negara-negara yang lebih kurang maju atau lebih miskin daripada negara-negara yang lain Nah, kali ini kita akan membahas mengenai satu pendekatan dalam ekonomi politik yaitu ekonomi politik radikal Yang akan dimaksud dengan ekonomi politik radikal di sini bukan radikal dalam pengertian yang mungkin sekarang berkembang di masyarakat Tapi ekonomi politik radikal ini adalah sebuah pemikiran ekonomi yang dikembangkan berdasarkan pemikiran Karl Marx yaitu pemikiran sosialisme Kita tahu bahwa sejak kemunduran sosialisme kemudian muncul neoklasik dan pemikiran neoklasik inilah yang kemudian menyebar dan itu menyebabkan pembangunan kemudian kapitalisme itu merajalnya lah di seluruh dunia Nah, disinilah para pemikir radikal kemudian mereka mengembangkan suatu pemikiran yang disebut dengan ekonomi politik radikal Ekonomi politik radikal ini secara umum dibagi menjadi dua pendekatan utama yang pertama adalah aliran dependensia dan yang kedua adalah aliran strukturalisme Kita akan membahas satu persatu Yang pertama adalah aliran dependensia Aliran dependensia ini muncul dari sebuah kekhawatiran atau sebuah pemikiran mengapa negara-negara di Amerika Amerika Latin khususnya itu lebih miskin daripada negara-negara di Amerika Utara Jadi disini muncul dari sebuah pemikiran atau penelitian yang dilakukan oleh Raul Prebis dari Economic Commission for Latin America atau ECOA yang mereka berusaha menemukan sebab-sebab yang melatar belakangi mengapa negara-negara yang ada di Amerika Latin cenderung lebih miskin daripada negara-negara yang ada di Amerika Utara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan lain-lain Sesungguhnya, penyebab dari kemiskinan ini mungkin muncul dari diri mereka sendiri ya Contohnya dari karena kangkuhan Kenapa mereka bisa angkuh? Karena mereka diberikan modal alam atau sumber daya alam yang sangat melimpa sehingga itu menyebabkan adanya kangkuhan dalam diri dari masing-masing negara Amerika Latin tersebut Yang kedua adalah karena kemalasan ataupun karena kebodohan Jadi ini sebenarnya faktor-faktor internal yang menyebabkan negara-negara Amerika Latin meskipun mereka merdeka secara hampir bersama negara-negara Amerika Utara itu cenderung lebih miskin Nah faktor selanjutnya maka diadakanlah sebuah penelitian untuk menemukan mengapa negara-negara tersebut lebih miskin yaitu hasilnya menemukan bahwa terjadi semacam eksploitasi dalam perdagangan Mengapa disebut dengan eksploitasi? Kita tahu dari teori klasik bahwa ada yang namanya spesialisasi Spesialisasi itu apa sih? Jadi masing-masing negara itu berusaha untuk mengembangkan komoditi mereka yang utama untuk dapat dipertukarkan dalam international trade atau perdagangan internasional Nah disini kita mengetahui bahwa yang namanya negara-negara Amerika Latin mereka cenderung mengutamakan untuk modal dari alam tadi untuk di ekspor Jadi mereka spesialisasi sebagian besar adalah bahan mentah yang itu berasal dari sumber daya alam Misalnya dari barang tambang, pertanian, perkebunan, dan lain-lain Sementara negara-negara di Amerika Utara yang cenderung mereka memiliki iklim yang cukup buruk Sehingga mereka berusaha untuk mengembangkan industri dan teknologi Nah disinilah terjadi ketimpangan di mana negara-negara Amerika Latin berusaha untuk berlomba-lomba mengekspor ke negara-negara Amerika Utara atau ke negara lain dalam bentuk bahan mentah yang sebenarnya itu harganya bisa manipulasi dan kemudian dikendalikan oleh negara-negara Amerika Utara Nah disinilah muncul pemikiran dependensia Dependensia artinya ketergantungan Disini kita melihat bahwa Amerika Latin dan bukan hanya negara-negara Amerika Latin banyak bergantung secara perdagangan khususnya kepada negara-negara yang lebih maju seperti negara Amerika Serikat, Inggris, dan lain-lain Sehingga disini negara Amerika Serikat contohnya ya sebagai salah satu negara donor atau negara yang menerima ekspor itu mereka berhasil menaikkan raca perdagangan mereka dengan lebih baik, mereka mengendalikan harga dan lain-lain Nah inilah yang disebut dengan teori dependensia Ini tidak hanya terjadi di Amerika Latin dan Amerika Utara Tapi juga negara-negara yang sebagian besar modal, utamanya bukan teknologi dan industri, tapi adalah sumber daya alam Apakah Indonesia termasuk? Ada beberapa jenis ketergantungan yang dikemukakan oleh Dos Santos, salah seorang pemikir dari ekonomi dependensia Yang pertama adalah ketergantungan kolonial Ketergantungan kolonial ini masih berisifat imperialisme ya Jadi bagaimana negara-negara yang dulu pernah dijajah kemudian mereka sangat bergantung pada teknologi negara-negara yang pernah dijajah Seperti mungkin Indonesia yang mungkin menggantungkan pada negara Inggris ataupun Belanda yang dulu pernah dijajah Indonesia Ini adalah bentuk ketergantungan yang terjadi di masa lampau Yang kemudian yang kedua adalah ketergantungan perdagangan dan industri Jadi di sini di mana negara-negara yang seperti saya katakan tadi, yang negara-negara miskin atau negara-negara yang kurang berkembang Mereka cenderung bergantung pada negara-negara pusat atau negara core untuk bisa mengekspor raw materials ataupun barang-barang entahnya Yang kemudian yang ketiga adalah bentuk dari ketergantungan baru atau new dependency Yaitu sebuah ketergantungan terhadap teknologi dan industri dari negara-negara maju atau negara-negara core atau negara-negara pusat Nah bentuk ketergantungan ini adalah ketika negara-negara yang tadi miskin atau negara yang termarginalkan tadi Mereka cenderung tidak dapat lagi mengekspor barang mentah atau raw materials ke negara-negara core atau negara pusat Disebabkan oleh kemajuan teknologi yang dimiliki oleh negara core atau negara pusat tadi Dan mereka juga dalam hal ini negara pusat memiliki perusahaan-perusahaan multinasional Yang cabangnya berada di beberapa negara, salah satunya bahkan negara-negara yang kurang berkembang tadi Sehingga di situ mereka bisa berinvestasi dan kemudian hal ini menyebabkan tersendatnya perdagangan atau ekspor Dalam bentuk raw materials ke negara-negara pusat dari negara-negara marginal Oke kita akan melihat ke teori yang kedua yaitu aliran strukturalisme Aliran strukturalisme ini juga muncul sebagai salah satu pendekatan radikal dari ekonomi politik Aliran strukturalisme berpikir bahwa struktur dunia yang ada saat ini yang berdasarkan pada kapitalisme Itu harus diganti sehingga perlu ada restrukturisasi sistem Di sini strukturalisme mereka berpendapat bahwa tidak hanya ada dua negara Tidak hanya ada dua kutub negara yang ada di dunia Tapi bahkan menurut Imel Verstein ada tiga kutub negara atau ada tiga pembagian negara Yang pertama adalah negara maju Yang kedua adalah negara periferi atau negara tertinggal atau negara yang termajinalkan Yang ketiga adalah negara semi-periferi Yang pertama adalah negara maju Negara maju adalah negara yang mereka berkembang secara teknologi dan juga industri Dan mereka cenderung kuat dalam hal militer, dalam hal ekonomi Dan bahkan mereka mendominasi perdagangan dunia yang ada saat ini Contohnya adalah negara Amerika Serikat yang mereka secara militer kuat Secara ekonomi kuat, secara perdagangan juga kuat dan secara currency atau mata uang juga kuat Jadi negara Amerika Serikat ini adalah salah satu contoh negara maju Yang dimana dia sepertinya bisa mendominasi dan bisa menguasai perekonomian dunia Bahkan negara-negara yang lebih kurang atau lebih miskin daripada negara Amerika tersebut Yang kedua adalah negara periferi Negara periferi adalah negara yang termarginalkan atau negara-negara yang tertinggirkan Negara-negara ini mereka lebih mengandalkan pada kekuatan sumber daya alamnya Yang tadi diberangkan untuk spesialisasi dalam perdagangan internasional Negara periferi ini dicirikan dengan tingginya rendahnya GDP Tingginya angka kemiskinan dan kepengangguran Dan rendahnya sumber daya manusianya Serta tingginya ekspor dalam sumber daya alam khususnya adalah bahan mentah Yang ketiga adalah negara semi-periferi Negara semi-periferi adalah negara yang tidak tergabung dalam kedua jenis kategori negara maju Ataupun negara periferi atau negara termarginal Semi-periferi ini bisa menjadi negara periferi yang mereka pengen upgrade Atau pengen naik tingkat Atau negara yang tadinya maju kemudian menjadi turun tingkat menjadi negara semi-periferi Contohnya adalah negara Jerman, negara Perancis yang mereka berusaha untuk menominasi perdagangan dunia Tapi kemudian mereka tak tahu Nah jadi sekarang kita mengetahui ya Apa sih yang menyebabkan kok ada negara maju Ada negara yang kurang maju Ada negara yang berkembang Ada negara yang miskin Itu sebabnya apa? Ya tadi Karena sebagian besar dinominasi oleh adanya perdagangan dunia Jadi perdagangan dunia cukup menjelaskan Mengapa ada negara yang maju dan negara yang kurang maju atau negara yang miskin Demikian penjelasan sikap dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh